Selamat sore semuanya Maaf sebenarnya tadi ada kendala Karena ada kesalahan di depan saya Jadi sekarang saya akan mulai Sesi BITIK BICARA ini Sebelumnya perkenalkan nama saya Riuang Geragani Saya sebagai cloud engineer di PT. BITIK Selanjutnya saya hari ini ingin melakukan Pesan asib Jadi hari ini kita akan membahas tentang rancar Nah agenda pertama saya akan membahas tentang Apa itu rancar Jadi rancar itu Merupakan Software yang dibuat oleh Keurusahaan yang bernama rancar juga Atau sebuah kompeni Jadi pada rancar itu Rancar yaitu kompeninya Melakukan Mencoba atau Membuat sebuah software Yaitu Jadi Yaitu bernama rancar Nah Jadi Mereka membuat sebuah software Dimana Mereka membuat sebuah Aplikasi Yang memudahkan kita Sebagai Engineer Dimana ketika melakukan deployment Atau membangun aplikasi Di kontenet Secara simple Lalu pada Kenapa aplikasi ini dibuat Atau software ini dibuat Alasannya itu Alasannya itu karena Pada tahun 2013 Booker melakukan 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 rilis Pertamanya Jadi Jadi si rancar tersebut Bersaha gitu Dimana sih Cara Melakukan 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 securing Di kontenet kita Secara Mudah Jadi Mereka Berusaha Yaitu membuat Si aplikasi ini Kemudian pada 2016 Si rancar Melakukan Adopt Atau Mencoba Meletakkan Si kubilitas Sebagai Orchestrator Di aplikasi Rancar tersebut Jadi Rancar ini Merupakan Alat Atau Software Aplikasi Deployment Untuk Kubilitas Cluster Jadi Kubilitas Ini Digunakan Sebagai Orchestrator Dari Si kubilitas Yang Sudah Dijalakan Oleh si rancar Tersebut Jadi Secara Singkat Rancar itu Merupakan Kubilitas Di platform Kubilitas Nah Kemudian Rancar ini Juga memberikan Beberapa Tool Yang Memudahkan Kita Untuk Melakukan Manage Kubilitas Nah Kemudian Ada Terminologi Jadi Di Rancar tersebut Ada beberapa Platform yang Didukung oleh Si Rancar Yaitu Rancar Server Di mana Rancar Server ini Kita Melakukan Deployment Rancar Server Kemudian Kubernetes Cluster Tersebut Akan Diman Atau Dideploy Oleh Si Rancar Server Itu Sendiri Kemudian Yang Kedua Ada RKE Jadi Rancar Community Engine Jadi RKE Ini Merupakan Salah Satu Contoh Ketika Kita Sudah Mempunyai Community Cluster Punya Cluster Kita Sendiri Kemudian Kita Menggunakan Rancar Sebagai Dashboard Atau Toon Yang Memudahkan Kita Untuk Manage Kubernetes Kita Sendiri Jadi Di Rancar Kita Hanya Perlu Melakukan Upload Certified Atau File Yang Sudah Yang Dibutuhkan Oleh Si Rancar Tersebut Untuk Manage Kubernetes Kita Kemudian Ada K3S Atau Lekwil Kubernetes Nah K3S Ini Melakukan Versi Tengar Nih Dari RKE Nah Ini Binary Cc Lebih Cc Dan Versi Yang Dipakainya Itu Adalah Rancar Versi 2.4 Kemudian Disini Kita Bisa Lihat Ada Fitur Dari Si Rancar Yaitu Certified Kubernetes Distribution Yang Pertama Jadi Apa Maksud Dari Fitur Fitur Ini Yang Pertama Yaitu Dia Akan Melakukan Si Rancar Ini Bisa Memanage Kubernetes Yang Ada Di Platform Misalnya Seperti AWS Jadi Jadi Kita Kita Sebagai Administrator Kita Cuma Melakukan Upload File Config Kube Kedalam Si Cluster Dari Rancar Kemudian Ada Simple Cluster Operation Jadi Disini Kita Bisa Membuat Buat Cluster Cluster Dan Itu Tidak Terlalu Memakan Banyak Waktu Jadi Ketika Kita Melakukan Cluster Cluster Kita Perlu Melakukan Joining Si Node Atau Worker Yang Kita Ingin Join Ke Cluster Kita Tersebut Yang Kemudian Nomor Tiga Yaitu Security Policy Dan User Management Disini Security Kita Yang Pertama Adalah Si Lancar Ini Akan Membuat Sebuah Ada Satu User Utama Yaitu User Admin Jadi Dimana User Admin Ini Punya Private Paling Tertinggi Dan Dia Bisa Melakukan Manage Seluruh Atau Cluster Yang Ada Di Rancar Tersebut Jadi Misalnya Kita Mempunyai Tiga Cluster Kubernetes Di Dalam Rancar Tersebut Jadi Si User Admin Ini Bisa Melakukan Cluster Tersebut Kemudian Ada User Management User Management Ini Bisa Dibilang Kita Membuat Sebuah User Untuk Melakukan Manage Ke Si Kubernetes Tersebut Yang pertama Contohnya Di Rancar Itu Menudukan Fitur Seperti Open LDAP Dimana Rancar Bisa Di Integrasikan Dengan LDAP Jadi Atau User GitHub Nanti Saya akan Contohkan Juga Bagaimana Melakukan Melakukan Login Ke Dashboard Yang Rancar Itu Menggunakan User GitHub Jadi User Menggunakan Ini Bagaimana User Apa Saja Yang Bisa Mengakses Dashboard Rancar Tersebut Jadi Bisa Digunakan Dengan Software Atau Aplikasi Dari Integrasinya Si Open LDAP Kemudian Ada Shard Service Atau Service Jadi Di Lancar Tersebut Ada Ada Beberapa Tool Yang Dibuat Oleh Perusahaan Tersebut Kepanit Tersebut Dimana Contohnya Di aplikasi Tersebut Dia Mengediakan Sebuah Software Seperti PLK Atau Berapa Anak Dan Lain Lain Jadi Kita Hanya Melakukan Dplay Jadi Dia Ada Seperti Katalog Dari Mana Di Katalog Tersebut Berisikan Service Yang Bisa Kita Gunakan Dan Kita Langsung Dplay Ke Cluster Kita Selanjutnya Jadi Disini Suatu Dari Bentuk Fitur-fitur Yang Sudah Diberikan Dari Si Kerancar Tersebut Misalnya Di RPE Kita Menggunakan Data Center Atau Di Cloud Jadi Di Distribution Kubernetes Certified Ini Kita Bisa Melakukan Manage Cluster Yang Ada Di Google BKE Atau Azure AKS Dan Amazon AKS Kemudian Ada Security Dan Autentikasi Contohnya Tadi Seperti Saya Bilang Ada Active Directory Ada LDAP Ada GitHub Jadi Autentikasi Ini Kita Bagaimana Kita Akan Mengakses Si Dashboard Recap Tersebut Kemudian Ada Share Service Jadi Contohnya Tadi Ada Gravana Sebagai Dashboard Monitoring Kemudian Ada STO Helm Dan Longhorn Sebagai Manage Storage Dari Kubernetes Kemudian Arsitektur Jadi Di Dampak Pertama Ini Merupakan Arsitektur Dari Rancher Management Atau Dashboard Ke Si Cluster Tersebut Di Contoh Pertama Ini Kita Bisa Bilang Di Gambar Pertama Sebagai Sebagi Nah Ini Merupakan Cluster Yang Ada Di Azure Atau Amazon SC2 Nah Jadi Gimana Cara Autentikasi Si Rancher Tersebut Ke Cluster Nah Dia Akan Melakukan Kita Memasukkan File Beberapa File Atau User Yang Diberikan Di Digital Exchange Misalnya Kita Akan Melakukan Doining Ke Rancher Tersebut Jadi Ketika Kita Sudah Buat Sebuah Cluster Jadi Misalnya Kita Pilih Kita Mau Menggunakan Cluster Tersebut Kita Atau Host Yang Akan Didoining Ke Rancher Tersebut Yaitu Misalnya Contoh Dari Digital Ocean Jadi Digital Ocean Tersebut Kita Tinggal Memberikan Sebuah Autotikasinya Ke File Rancher Atau Oke Di Nomor Kudua Rancher Launch Kubernetes Nah Disini Rancher Langsung Memanage Si Kubernetes Cluster Yang Dibuat Dia Sendiri Jadi Misalnya Saya Hanya Punya Tiga VM Kosong Belum Saya Config Dan Satu server Rancher Jadi Ketika Saya Ingin Membuat Sebuah Cluster Saya Membuatnya Di Dashboard Si Rancher Tersebut Kemudian Setelah Itu Saya Ingin Membuat Si Salah Satu Dari Tiga Dari VM Mas Saya Punya Itu Melakukan Join Ke Cluster Saya Jadi Saya Hanya Tinggal Melakukan Coffee Sintak Docker Run Jadi Serantai Ini Akan Memberikan Sebuah Sintak Docker Run Untuk Melakukan Joining Dari Si User Worker Atau Master Ke Cluster Kita Kemudian Yang Ketiga Di Sini Contohnya Dilakukan Hosted Kubernetes Provider Jadi Disini Profisionen Ini Dilakukan Di Microsoft AKS Atau Google DTE Kalau Cara Ini Saya Belum Pernah Nyobain Karena Sebelum Ketika Saya Melakukan Reset Saya Melakukan Cara Yang Kedua Ini Melakukan Install Kubernetes Cluster Kemudian Melakukan Join Di KVM Nah Yang Kedua Ini Ketika Kita Sudah Menggunakan Cluster Sendiri Di Kata Cluster Kubernetes Sendiri Kita Melakukan Join Ke Cluster Cluster Tersebut Jadi Disini Yang Membutuhkan Itu Cuma File File Config Kube Lalu Secara Otomatis Dia Melakukan Jadi Di Antara Empat Ini Yang Pernah Saya Lakukan Hanya Di Nomor Dua Yang Kemudian Di Nomor Slash Selanjutnya Nah Disini Contoh Kubernetes Cluster Ya Betul Cluster Ya Yang Pertama Itu Adalah Ha Nah Apa Maksud Dari Ha Ini Dia Jadi Di Cluster Tersebut Semua Worker Itu Memiliki Tiga Role Yaitu Role ATCD Yaitu Sebagai Data Store Kemudian Worker Sebagai Tempat Penyimpanan Service Atau Dat Plain Yang Kemudian Adalah Control Plan Yang Melakukan Reschedule Atau Yang Memanage Cluster Tersebut Jadi Kalau Di Ha Ini Semua Worker Atau Semua Yang Ada Yang Kita Punya Itu Memiliki Tiga Role Sedangkan Di Role Untuk Cluster Yang Sebelah Kanan Di Sini Setiap Net Itu Ditentukan Role Itu Sebagai Apa Contohnya Disini Saya Punya Tiga Net Jadi Setiap Net Itu Mempunyai Role Yang Berbeda Yang Pertama Role Yaitu ATCD Jadi Net Yang Pertama Ini Hanya Sebagai ATCD Yaitu Sebagai Data Cluster Cluster Tersebut Yang Kemudian Ada Role Untuk Worker Jadi Worker Ini Dia Sebagai Tempat Penyimpanan Dari Hasil Deployment Service Yang Sudah Kita Buat Kemudian Ada Control Plan Nah Disini Dia Sebagai Schedule Atau Pemenek Cluster Tersebut Jadi Jadi Untuk Slidenya Sudah Sampai Disini Selanjutnya Kita Akan Bahas Tentang Demo Sampai Oke, contohnya disini saya sudah punya sebuah klaster rancar. Disini saya sudah punya server rancarnya, dan disini saya sudah juga buat user, jadi disini contoh dari klaster yang sudah saya buat. Disini ada beberapa tools yang diberikan oleh rancar, contohnya yang pertama yaitu Yaitu pertama pipeline, nah disini saya sudah mencoba melakukan pipeline punya saya di perigil hub. Jadi ketika saya jalankan, dia berada dalam status akses atau berhasil. Karena si rancar sudah menjadikan pipeline sendiri secara default untuk versi 2.4, jadi kita tidak perlu melakukan install banking atau lainnya. Kemudian disini saya sudah membuat, disini saya punya tiga node, yaitu net controller, worker node, dan worker 1. Jadi disini setiap netnya saya memberikan 4 CPU, dan ramanya itu 8GB untuk semuanya. Dan disini role-nya saya tentukan, yang pertama untuk real controller-nya, saya beri role untuk etcd dan control pipeline doang saja. Kemudian ada setup worker, saya berikan role untuk worker. Jadi ketika saya ingin melakukan check, ini saya akan melihat status dari setiap node ya. Yang pertama saya menggunakan sebuah docker version, yang mana docker yang saya gunakan itu adalah 90.3. Kemudian OS yang saya gunakan di setiap node ya, yaitu adalah 1804. Jadi dependensi apa saja yang dibutuhkan oleh si rancar tersebut. Jadi langkah yang dibutuhkan oleh rancar, yaitu pertama, butuh docker. Karena semua service ini akan berjalan di atas docker. Kemudian, build up master dan worker-nya juga di setiap docker. Kemudian, jadi seperti yang saya bilang, saya menggunakan rancar manajemen yang kedua. Jadi saya membuat komunitas yang beli di rancar tersebut. Lalu, dan klaster itu menggunakan custom node. Jadi custom node saya itu merupakan kvm saya, yang sama dengan si rancar. Jadi bagaimana cara membuat sebuah klaster? Di sini saya akan coba sebuah klaster. Di sini saya bilang, di sini ada beberapa, ketika membuat sebuah klaster, akan muncul beberapa menu. Yang pertama, yaitu membuat sebuah klaster baru, tanpa node. Jadi di sini kita membuat dari awal, membuat klaster kosong. Lalu kita akan lakukan joining si on node-node worker dan master tersebut ke klaster kita. Yang kedua, ada import klaster existing, yaitu klaster yang sudah kita buat atau sudah ada, bisa didainkan ke rancar dengan tool import and existing klaster ini. Kemudian, jika kita mempunyai akses atau kita ingin menggunakan beberapa provider cloud, misalnya Azure atau Amazon, atau digital ocean. Di sini juga ada beberapa contohnya, pembuatan klasternya. Yang kedua, saya akan membuat sebuah klaster, yaitu klaster kosong. Jadi di sini namanya. Dan di sini saya ketika membuat semua klaster, di sini ada beberapa version yang diberikan oleh si rancar. Yang pertama adalah dari 15 hingga 18. Jadi di sini saya akan menggunakan paling terbaru. Jadi saya akan menggunakan versi terbaru, yaitu 18. 1.18. Yang di sini saya menggunakan provider-nya itu kanal. Dan karena saya tidak menggunakan provider cloud, jadi yang di sini saya pilih non. Karena ini adalah bukan custom node yang saya gunakan. Nah, kita akan jalankan next. Nah, di sini akan keluar pilihan role yang akan digunakan oleh si networker atau si network master tersebut. Di sini ada tiga node. Tiga node role-nya. Yang pertama, ITCD. Kedua, control plan dan team worker. Ini karena ITCD itu cuma untuk sebagai data store. Dan kemudian ada control plan. Tidak ada dua worker. Ini akan coba melakukan save ke... ITCD. Saya akan buat for master. Jadi ketika kluster saya sudah dibuat, saya sudah membuat sebuah kluster. Jadi, si rancar ini akan menunggu, melakukan provisioning. The professional itu akan dijalankan ketika kita sudah melakukan joining ke kluster tersebut. Jadi, langkah selanjutnya yaitu kita akan coba melakukan ke... di sini. Oke. jadi ketika saya menjalankan perintah yang diberikan oleh si rancher ke node yang saya tutupkan disini saya mempunyai node yaitu master nah disini node ini akan saya gunakan sebagai dengan role etcd dan control plan jadi ketika dijalankan di node tersebut jadi si rancher akan otomatis melakukan provisioning ke PM tersebut ke node tersebut jadi dia akan melakukan beberapa cintak kemudian kita pulang-pulang menunggu oke oh disini sudah ada sebentar nah disini sudah ada jadi seperti ini saya akan ubah caranya saya akan buat 12 jadi yang pertama kita lakukan itu adalah melakukan install kubernetesnya melakukan instalasi docker kita akan melakukan update terlebih dahulu karena PM ini baru saya provisioning sebelum melakukan diper enak selamat menikmati selamat menikmati jadi sekarang saya coba bikin sebuah kluster jadi di sini sedang saya gagal yaitu melakukan instalasi broker kemudian di sini selanjutnya saya akan buat kluster baru yang karena tadi gagal karena sebelumnya VM tersebut sudah saya gankan ke sebuah kluster di sini saya akan coba semua sorry mas belum kelihatan tadi mas terminalnya terminal ya mas atau sekarang apa terminalnya sudah kelihatan? oke 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 saya lanjut ya jadi saya merupakan sintak ini dari si password ya ini gimana cara merupakan sintak tersebut jadi kita klik edit kemudian di rule paling bawah di sini di bagian kuster yang datangnya ini kita tentukan kita ingin yang akan kita gankai itu menggunakan rule apa saja jadi tadi saya membuat 3 row jadi gimana role ini saya role ini saya jadikan sebagai etcd control plan dan worker jadi saya lakukan juga ini lalu PM ini nah ini akan melakukan pull ke rancor pull inek rancor jadi kita tunggu sampai selesai dan si cluster akan melakukan proxioning selanjutnya oke berarti sekarang sudah jalan berarti si PM sudah berhasil sudah selesai melakukan pull inek jadi sekarang tugasnya dari si rancor akan melakukan clustering ke node tersebut jadi kita akan menunggu sehingga sampai si node tersebut berhasil join ke cluster jadi di 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 nantar ini yang kita bilang ada sebuah dan juga ada katalog dimana kita bisa membeli katalog atau service apa saja yang kita inginkan disini ada beberapa katalog yang diberikan oleh si rancor mulai kubet cost sehingga etici grafana disini saya sudah di di class sebelumnya sudah listah beberapa katalog yaitu pertama adalah cost jadi sehingga kita bisa lihat bagaimana ini dan aplikasi atau cost kubet cost ini akan langsung berjalan atau langsung running di cluster kita disini kita bisa lihat kita bisa memilih tadi kan ada kita ke 3 di cluster pertama jika ingin menambahkan cluster baru kita tinggal menambah cluster baru seperti tadi nah disini saya sudah punya cluster cluster sebelum ini saya bisa lihat menggunakan kubet cost selanjutnya ada juga grafana ini kita bisa lihat langsung kita akan melakukan secara membuat membuat secara grafana tersebut seperti ini jadi ini semua sudah dibuat atau dijalankan langsung oleh si rancar kita akan melakukan atau otomasi secara langsung ke node yang ada di cluster tersebut kenapa resource ini cuma ada di cluster rancangan ini saja karena saya membuatnya di dalam si cluster tersebut jika saya membuat di global jika saya buat di global ini maka dan jika saya memiliki sebuah service misalnya grafana atau si kubikos tadi nah sebuah service itu akan berjalan ke all cluster yang ada di rancar tersebut jadi disini jika saya melakukan launch aplikasi dia akan di nyalakan ke semua cluster yang ada di rancar jadi tadi kenapa cuma hanya di cluster ini saja karena saya membuatnya langsung ke dalam cluster tersebut dan node-node yang ada disini cuma hanya ada node-node yang sudah tergabung ke cluster cluster c cluster ini oke disini saya sudah selesai si worker tadi sudah berhasil joining ke rancar tersebut jadi kira-kira melakukan joiningnya itu tidak sampai 5 menit nah disini kita bisa lihat bisa lihat node-net disini sudah ada node dan disini role-nya itu all yaitu berarti ada etcd control plan dan dan worker jadi disini oke untuk teman-teman yang gabung di diskusi ini mungkin ada pertanyaan yang yang ingin ditanyakan kepada mas Rio mungkin silahkan mungkin bisa dari diketik di kolom komentar ataupun bisa dinyalakan mic-nya juga mas Rio saya minta mas oke baik oke untuk peningkatan kegiatan bitik bicara ini jadi saya mohon kesedihan untuk teman-teman peserta acara bitik bicara ini jadi saya ada sedikit survei untuk kegiatan ini jadi link-nya sudah saya sertakan di kolom komentar mungkin saya minta waktunya gitu untuk kesedihan terima kasih silahkan mas Rio oke mas jadi apa ada pertanyaan untuk mas-mas kalian beri hal melakukan manaj kuburnitas dengan lancar ini terima kasih kira-kira apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada mas Rio mungkin silahkan bisa diketik di kolom komentar ataupun bisa dinyalakan mic-nya terima kasih terima kasih terima kasih oke mas Rio sepertinya ada ini mas ada pertanyaan mas oke saya coba bacakan mas yuk dari ini pertanyaan dari mas Jihan Al Reza ini mas pertanyaannya apa keuntungan dan kelebihan menggunakan tansar oke jadi saya jawab saya jawab dari pertanyaan mas mas jadi di rancar tersebut ada seperti yang saya bilang sebelumnya ada beberapa tool yang diberikan oleh rancar contohnya seperti pipeline nah disana kita bisa melakukan ini coba deploying aplikasi jika dibandingkan dengan kubernetes kita misalnya nah kubernetes kita harus melakukan instalasi service tersebut atau melakukan deploying aplikasi webline atau jika terlebih dahulu jadi kalau dirancar service ini sudah langsung ada default gitu jadi kita tidak perlu melakukan deploying aplikasi kemudian kemudian di rancar ini juga ada katalog jadi jika mas atau pesan mas juga membutuhkan beberapa aplikasi jadi seracau mengeriakan katalog nah katalog ini disikan aplikasi dimana jika mas butuhkan jadi mas tinggal langsung install aja gitu ini contohnya saya seperti wordpress misalnya jadi mas tinggal masukin nama atau nama user dan password misalnya kemudian langsung di launch dan itu akan langsung berjalan nah dia akan langsung melakukan deploy disini saya sudah buat contoh melakukan deploy dari portes tersebut jadi ketika saya jalankan dia otomatis akan akan langsung di deploy oleh si rancar tersebut dan juga si rancar ini dia mempunyai kelebihan yang pertama yang selanjutnya dia juga bisa melakukan managing cluster baik itu dia bisa melakukan managing cluster secara banyak maksudnya misalnya di dalam rancar ini ada beberapa cluster misalnya 5 cluster nah dia bisa langsung melakukan managing si cluster cluster tersebut atau juga mungkin mas mempunyai 3 cluster yang pertama di kvm kemudian ada di data center dan selanjutnya itu ada di salah satu cloud jadi di rancar ini mas juga bisa langsung terhubung managing cluster-nya ke 3 cluster tersebut hanya dengan melalui rancar hukumnya juga untuk keamalan saya juga bilang sebelum jadi disini atletikasinya saya sudah buat atletikasi untuk menggunakan lodging ke rancar disini saya sudah buat ghub tapi saya juga bisa mengaktifkannya terlebih dahulu nah disini ada beberapa service atau tools yang diberikan oleh serancar nah yang pertama itu bisa kita bisa login ke rancar ini menggunakan active directory Azure AD atau open end up dan lain-lainnya gitu disini saya akan contohkan untuk menggunakan ghub disini saya punya ghub disini disini punya akun ghub nah kemudian saya ingin menggunakan akun ghub ini sebagai apotekasi ke rancar jadi disini akan dijelaskan cara melakukan ke chat yang pertama saya akan masuk ke setting saya buat semua app nah disini saya disuruh buat misalnya seperti ini disini saya disuruh buat homepage URL itu menggunakan IP sekian homepage URL kemudian namanya disini saya buat out lancar dan juga contactnya di luar sebagai dengan IP lancar tersebut disini saya sudah punya satu untuk kerancar jadi saya tinggal melakukan register pertama saya akan masukkan client ID kemudian saya tinggal masukkan client secret oke disini saya sudah dia akan melakukan authoring nah disini saya sudah tujui karena saya ingin menggunakan hal ini sebagai login ke dashboard rancar nah selanjutnya cara saya tinggal login dari dashboard ini nah disini akan langsung keluar model atau tampilan yaitu login dengan github nah disini saya sudah berhasil login dengan akun github saya jadi begitu kemudian beberapa kemudian dari rancar jadi begitu mas dihan oke selanjutnya mas prasta seperti sebagai platform as service jadi disini si rancar mendidihakan seperti gambar saya sebelumnya kepada mas dihan jadi rancar itu menjalankan katalog nah ini ada beberapa service yang disediakannya nah disini saya sudah menjalankan beberapa service yang sudah disediakan oleh si rancar tersebut misalnya contoh lainnya dari aplikasi yang belum saya jalankan saya doker registri atau flu indi dan lain-lain juga bisa mas lihat di bagian apps jadi masuk ke menu cluster yang mas ingin buat jadi mas ingin melakukan aplikasinya itu ke dalam cluster apa karena kalau misalnya mas melakukan mobile dan langsung melakukan apps ini jadi secara default nanti aplikasi aplikasi atau servisnya mas depo itu akan jalan ke dua cluster semua seluruh cluster yang ada di rancar ini begitu jawabannya mas prasta oke pertanyaan dari mas jihan dan mas prasta sudah dijawab oleh mas rio mungkin apakah masih ada kira-kira pertanyaan lagi untuk ini yang ditanyakan ke mas rio kalau ada mungkin bisa langsung diketikan di kolom komentar atau bisa melalui chat suara dan untuk sembari menunggu pertanyaan lainnya mungkin saya mohon bantuannya mungkin untuk seluruh semua peserta yang hadir pada saat ini untuk mengisi kolom surga mungkin agar kegiatan ini kedepannya lebih baik lagi terima kasih mas rio sepertinya ada pertanyaan lagi ada pertanyaan dari mas mas godot prakosa silahkan mas rio mas rio mas rio bisa bisa di diulangin mas mas pertanyaannya tadi saya baru rebung ke gini oke siap ini pertanyaan mas pertanyaan baru dari mas godot rakosa mas kalau centralized locking gimana ya oke jadi saya terus log in itu oke jadi maksud dari central log in itu jadi maksudnya contohnya seperti disini saya mempunyai dua cluster jadi bagaimana sih misalnya saya ingin melakukan menggunakan kita langsung ke kubernetes jadi saya tidak pertama saya bisa melakukan dengan cara melakukan kubu export atau import kubu confignya atau langsung menjalankan launch kubu CTL jadi jika saya menjalankan kubu CTL ini oke nanti saya lupa menggunakan present present saya sudah kelihatan sudah mas ya amat oke jadi saya mau bawa pertanyaan dari mas skoda apa maksud dari central log jadi disini saya saya berada di pasportnya si rancar dan saya mempunyai dua cluster jadi cluster dua dan rancar cluster jadi kenapa dibilang central lagi jadi saya mengakses saya bisa mengakses kedua cluster tersebut tanpa langsung masuk ke vm vm cluster jadi cara pertama itu jika mas ini langsung ke vm mas bisa melakukan import config file atau bisa langsung dari mas botnya yaitu melakukan launch ke melakukan launch ke bcpl jadi mas bisa langsung mengakses ke dalam masternya si cluster tadi disini saya sudah berada di vm cluster jadi vm cluster vm cluster cluster saya karena ada tiga role seperti yang saya bilang ada tcd control plan dan worker jadi saya juga punya tiga vm jadi satu vm saya jadikan sebagai control plan jadi disini saya berada di control plan yaitu dengan ip 10.2 2.11 jadi misalnya saya melakukan cek config atau cek not apa saya yang sudah join ke cluster saya jadi itu maksud dari central plugin jadi maksudnya tidak perlu melakukan akses ke vm masing-masing masing masing bisa melakukannya langsung dari si dashboard atau mungkin mas juga mau mengakses vm lainnya jadi saya mau melakukan vm yang berbeda cluster contohnya disini disini saya berada di vm baru saya buat tadi dengan ip 102.2.10 yang berbeda saya tinggal melakukan pdc.tl get not karena di cluster saya baru buat ini dia cuma hanya satu tetapi punya tiga arus jadi itu jawabannya jawabannya saya untuk pertanyaan mas oke mas ini mas ada ini juga mas ada tanggapan dari mas godet prakosa juga ini pertanyaannya kalau untuk log pods gimana mas biar bisa centralized oke jadi saya sekarang jadi di jadi kan setiap vm atau cluster saya ini saya install grafana sebagai kita melihat log 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 tapi saya sudah melakukan install ini tadi pps nah disini saya sudah install disini saya bisa lihat disini juga bisa lihat kenapa disini belum ada atau karena saya belum menghidupkan si launcher login jadi log itu belum saya aktifin gitu jadi di setiap tapi setelah saya kalau untuk karena saya belum ngembang juga untuk aktifin login secara central itu tapi sepertinya mas harus install service login itu di setiap cluster gitu seperti ini saya sudah menunjukkan login nya sini mas jadi saya sudah menunjukkan login dari cluster tapi cuma hanya di cluster saja karena service itu cuma jalan di satu cluster begitu mas di saya oke siap mas ini juga dibantu jawab juga oleh di kolom chat oleh mas yohanes sanggara dibantu jawab juga untuk centralized logging perlu tempat penampungannya seperti elastic search splunk dan lain-lain answer punya UI untuk konfigur ini ya benar jadi saya juga mau untuk mas johanes jadi disini ada sebuah dikatalog jadi disini juga disini contohnya jadi dikatalog ini dari sebuah service jadi contohnya efk nama katanya efk jadi dashboardnya itu menggunakan kibana gitu tapi saya tadi sudah menggunakan instalasinya gitu jadi yang dimaksud dari mas johanes sanggara tadi ini aplikasinya service dikatalog begitu mas jawabannya oke siap kira-kira kita tunggu ini aja ya mas kita tunggu satu menit lagi ya sekarang 17.22 kita tunggu sampai 17.23 kalau kira-kira belum gak ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita tutup aja sesi ini mas oke baik mas mungkin boleh tambahin ya mas untuk pertanyaan mas tadi jadi di rancar itu nah jadi menurut tools jadi tools login alat katalog dan monitoring jadi kalau untuk login nah di bagian project login ini dia menyediakan sebuah tools nah disini saya belum mencoba ya jadi disini contoh service yang disediain sama itu ada vmd kafka atas dan lst jadi disini saya masih gagal gitu jadi belum bisa saya tunjukin hasil hasilnya atau mungkin mas juga bisa langsung ngobain dari katalog gitu jadi di katalog itu sudah langsung jalan yaitu vmd kibana dan lst tapi sebenarnya saya sudah ngobain tapi setelah saya hapus saya mau dicoba kalau misalnya service saya hapus apakah semua seperti deploy akan hapus juga gitu ternyata ketika saya deploy ulang tidak berhasil jadi disini ada juga di katalog ya sudah langsung menjalankan 3 service yaitu 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 menggunakan kibana gitu mas oke siap kayaknya sudah ini mas sudah 17 23 seperti yang saya bilang tadi kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita akhiri aja kalian mas rio untuk sesi kali ini oke mungkin mas rio mau disampaikan lagi mas ini sebelum saya tutup mas oke siap oke mungkin langsung saya tutup aja terima kasih semuanya untuk teman-teman yang menyempatkan hadir di kegiatan bitik bicara ini mungkin kedepannya kita akan perbaiki lagi bagaimana cara kegiatan ini dan mungkin kesediaannya untuk teman-teman untuk mengisi survei di link yang sudah saya sediakan tadi untuk minggu depan masih ada materi yang lebih menarik lagi dari mas Andri Wijaya terkait kubernet juga jadi jangan sampai dilewatkan saya tutup saja selamat sore terima kasih sudah hadir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh